Di video kali ini, aku bakal membahas 5 trik foto editing portrait dengan menggunakan aplikasi Peace Art. Trik yang pertama adalah membuat neon portrait. Oke, sekarang aku udah mengimport sebuah foto. Pertama, kita masuk ke menu tools dan pilih crop. Dan aku bakalan crop menjadi portrait. Setelah itu, kita masuk ke menu tools dan pilih adjust. Di sini, aku bakal menurunkan brightness menjadi min 40 supaya terlihat sedikit gelap. Kemudian, aku ingin menaikkan kontras menjadi sekitar 50. Dan turunkan semua saturasi-nya supaya ini menjadi black and white. Langkah berikutnya, kita masuk ke menu draw dan pilih draw. Pertama, di sini kita akan membuat background-nya menjadi gelap. Jadi, kita ubah warnanya menjadi hitam. Kemudian, kita ubah brush-nya. Di sini, aku bakal menggunakan kuas yang keras. Dan mengaturnya seperti ini. Mari kita gambar pada bagian background-nya. Kemudian, kita masuk ke layer. Dan turunkan opacity menjadi sekitar 90%. Kemudian, kita akan menambahkan bentuknya. Jadi, kita buat layer kosong baru. Kemudian, ubah warnanya menjadi putih. Dan pastikan kita masih dalam mode brush. Kemudian, kita masuk ke shape atau bentuk. Aku bakal menggunakan bentuk segitiga. Kemudian, pilih stroke dan klik OK. Dan buatlah bentuk segitiga seperti ini. Dan kita masuk ke eraser. Aku mengatur eraser-nya seperti ini. Hapuslah pada bagian yang tidak diinginkan. Kemudian, kita akan membuat efek glow. Jadi, kita masuk ke layer. Dan buatlah layer kosong baru. Kemudian, kita ubah blending-nya menjadi art. Dan aku mengatur warnanya menjadi kuning cerah. Di sini, aku tetap menggunakan brush yang sama. Tapi, hanya mengubah opacity menjadi sekitar 15%. Kemudian, untuk size menjadi full. Dan untuk hardness menjadi 1%. Aktifkan zoomability. Dan klik set. Dan, mari kita gambar secara gradual. Maksudku, kita perbesar terlebih dahulu. Dan gambarlah mengikuti bentuknya. Kemudian, perkecil. Dan lakukan hal yang sama. Aku rasa ini sudah cukup. Kemudian, kita akan membuat efek pantulan cahaya. Jadi, kita masuk ke layer. Dan buatlah layer kosong baru. Kemudian, kita ubah blending-nya menjadi art. Kemudian, aku ingin mengubah brush-nya. Sementara, aku menurunkan size. Dan menaikkan sedikit opacity. Dan, mari kita buat efek refleksi seperti ini. Terima kasih sudah menonton. aku rasa ini udah cukup dan ini adalah perbedaannya dan langkah terakhir kamu bisa masuk ke menu efek kemudian kamu bisa menggunakan efek apapun disini aku bakal menggunakan filter mil1 dan mengubah opacity menjadi sekitar 40 kemudian kita simpan foto ini ke gallery trik yang kedua adalah teks pada wajah jadi langkah pertama kita klik tombol plus di tengah kemudian Scroll kebawah dan pilih tipik canvas dan kita gunakan ukuran satu banding satu klik next kita masuk ke layer dan klik icon fill disini gunakanlah warna hitam klik next dan pilih edit image langkah berikutnya kita akan membuat word cloud jadi kita masuk ke menu teks ketiklah tulisanmu kemudian kamu bisa mengubah fontnya disini kita gunakan font apapun yang penting tebal untuk memberikan ruang ketika kita menempatkan foto di dalam teks nanti disini aku bakal menggunakan font seperti ini dan aku akan menempatkan teks ini pada bagian atas kemudian klik layer dan duplicate teks ini klik dua kali pada teksnya dan ketiklah teks lain kemudian kita susun teks ini lakukan hal yang sama untuk membuat teks lainnya jadi pada dasarnya ini seperti memainkan puzzle ketika kita menempatkan teks jadi susunlah teks tersebut sehingga terlihat rapat oke aku pikir ini udah cukup dan klik centang kemudian kita simpan foto ini ke galeri jika telah berhasil disimpan kemudian kita masuk ke menu art photo tambahkanlah gambar teks yang baru saja kita simpan scale up dan letakkan pada bagian bawahnya kemudian kita ubah blendingnya menjadi screen untuk menghilangkan layar hitam dan duplicate gambar teks ini kemudian lakukan hal yang sama setelah itu kita simpan foto ini ke galeri jika telah berhasil disimpan kemudian kita kembali ke menu awal dan pilih fotomu yang akan diedit langkah berikutnya kita masuk ke menu tools dan pilih crop disini aku bakalan crop menjadi portrait dan membuatnya ini menjadi close up kemudian kita masuk ke menu tools dan pilih adjust disini aku bakal menurunkan brightness menjadi min 40 supaya terlihat sedikit gelap dan menambahkan contrast menjadi sekitar 50 kemudian kita turunkan semua saturasinya supaya ini menjadi black and white langkah berikutnya kita masuk ke menu draw dan pilih draw kemudian ubah warnanya menjadi hitam dan kita masuk ke menu brush disini aku bakal menggunakan kuas yang keras untuk size menjadi sekitar 100 pixel dan untuk opacity menjadi 100% kemudian untuk hardness menjadi 50% aktifkan zoomability dan klik set dan mari kita gambar pada bagian backgroundnya oke aku pikir ini udah cukup kemudian kita masuk ke layer dan gabunglah layer ini dengan klik merge setelah itu buatlah layer kosong baru kemudian klik add object di bagian bawah dan pilih foto kemudian tambahkan gambar textnya mari kita letakkan ini pada bagian wajah jika selesai kita duplicate layer text ini dengan klik copy kemudian transform dan letakkan text pada bagian lainnya setelah itu gabunglah semua layer text tersebut dan kita ubah blendingnya menjadi multiply kemudian gabunglah semua layer ini nah jika kamu lihat pada bagian background ini masih terlihat transparan jadi kita buat layer kosong baru kemudian ubah posisinya menjadi layer kedua dan klik icon fill disini gunakanlah warna hitam klik centang jika selesai dan langkah terakhir aku bakalan masuk ke menu efek kemudian aku bakalan memilih filter mnch2 untuk menambahkan efek pudar kemudian kita ubah fade menjadi sekitar 50 dan kita simpan foto ini ke galeri dan yang ketiga adalah dripping efek oke sekarang aku udah mengimport sebuah foto kemudian kita masuk ke menu tools dan pilih crop disini aku bakalan crop menjadi portrait dan membuatnya ini menjadi lebih close up dan kita simpan foto ini ke galeri kemudian kita masuk ke menu tools dan pilih adjust disini aku bakalan menurunkan brightness menjadi min 50 supaya terlihat sedikit gelap kemudian menurunkan saturasi semuanya supaya ini menjadi black and white langkah berikutnya kita masuk ke menu draw dan pilih draw dan klik layer kemudian klik icon add layer dan pilih foto layer kemudian pilih foto barusan yang kita simpan dan kita ubah posisinya menjadi layer kedua kemudian kita klik layer pertama dan kita masuk ke add object kemudian pilih sticker ketiklah dripping kemudian carilah sticker transparan dengan background hitam seperti ini dan mari kita lakukan ini pada bagian wajah ya kira-kira seperti ini kemudian kita masuk ke eraser dan jika selesai kemudian masuk ke layer dan kita ubah blendingnya menjadi xor dan gabunglah layer ini kemudian aku bakal menghapus para bagian ini supaya menjadi black and white juga kemudian kita akan membuat efek bayangan jadi kita masuk ke layer kemudian buatlah layer kosong baru kita ubah posisinya menjadi layer kedua gunakanlah warna hitam setelah itu kita masuk ke menu brush disini aku bakal menggunakan kuas yang keras untuk opacity menjadi 10% kemudian untuk size menjadi penuh dan untuk hardness menjadi 1% aktifkan zoom ability dan klik set mari kita buat efek bayangan seperti ini oke aku rasa ini udah cukup dan ini adalah perbedaannya setelah itu klik next dan pilih edit image dan langkah terakhir kamu bisa menambahkan efek disini aku bakal menggunakan filter 1970 dan mengubah fit jadi sekitar 70 dan kita simpan foto ini ke galeri membuat banner dengan foto potretmu disini aku bakal menggunakan style streetwear jadi langkah pertama kita klik tombol plus di tengah kemudian scroll ke bawah dan pilih pick canvas kemudian gunakanlah aspek rasio 16.9 klik next dan kita masuk ke layer kemudian klik icon fill disini gunakanlah warna hitam tapi ini sedikit pudar seperti ini klik next dan pilih edit image langkah berikutnya kita masuk ke menu effect kemudian pilih di bagian filter dan gunakanlah filter 19.93 untuk menambahkan efek dabu kemudian kita ubah fade menjadi sekitar 50 dan langkah berikutnya kita masuk ke menu add photo dan pilih fotomu yang akan diedit kemudian aku bakalan crop untuk menghilangkan pada bagian yang tidak diinginkan scale up dan kita masuk ke menu adjust turunkan semua saturasinya untuk mendapatkan efek black and white oke langkah berikutnya kita masuk ke sticker dan carilah sticker kertas robek seperti ini scale up dan aku bakal meletakkannya seperti ini dan kita masuk ke shadow aku mengatur adjust menjadi 100 semuanya begitu juga untuk position kemudian klik layer dan duplicate sticker ini letakkan ini pada bagian sebelah kanan untuk layer foto kita masuk ke eraser dan hapuslah pada bagian luar robekan kertasnya dan jika selesai kemudian aku bakalan masuk ke menu text dan ketiklah tulisanmu dan aku menggunakan font seperti ini dan aku akan memberikan jarak dengan masuk ke menu spacing dan mengatur ini menjadi sekitar 50 klik move down sehingga text ini berada di belakang kemudian duplicate text ini karena kita akan membuat text outline jadi kita masuk ke color dan gunakanlah warna hitam kemudian masuk ke menu stroke atau warnanya menjadi putih dan letakkan text ini di tempat yang sama seperti di belakang dan kita ubah blendingnya menjadi screen kemudian kita masuk ke eraser hapuslah di bagian luar dari robekan kertas tersebut kemudian kamu juga bisa menambahkan text line dan langkah berikutnya kita masuk ke shape mask dan klik icon invert kemudian auto opacity menjadi sekitar 10 dan aku bakal tempatin di bagian ini selain itu kamu juga bisa menggunakan bentuk lain dan aku bakal menggunakan bentuk seperti ini dan kita masuk ke eraser hapuslah di bagian tertentu karena kita hanya mendapatkan ini pada bagian background klik centang jika selesai dan yang terakhir adalah neon text jadi kita klik tombol plus di tengah kemudian scroll ke bawah dan pilih pick canvas kemudian aku bakal menggunakan aspek ratio 4 banding 5 klik next dan kita masuk ke layer kemudian klik icon fill dan gunakanlah warna hitam klik next dan pilih edit image langkah berikutnya kita masuk ke menu text kemudian ketiklah tulisanmu dan gunakanlah font yang tebal aku bakal menggunakan font seperti ini scale up dan masuk ke color gunakanlah warna hitam kemudian kita masuk ke stroke kamu bisa menggunakan warna apapun sebagai contoh aku bakal menggunakan warna merah dan kita ubah ketebalannya menjadi sekitar 35 langkah berikutnya kita akan membuat efek glow untuk tulisan ini jadi kita masuk ke menu efek kemudian pilih di bagian blur dan gunakanlah efek blur disini kita ubah blendingnya menjadi screen kemudian kamu bisa mengubah blur menjadi sekitar 30 nah jika kamu lihat efek glow ini terlihat tidak jelas jadi klik icon replace di bagian atas dan lakukan hal yang sama tapi aku bakal membuat angka blur nya menjadi lebih besar supaya ini terlihat lebih glow langkah berikutnya kita masuk ke menu add photo dan pilih fotomu yang akan diedit scale up dan kita masuk ke eraser kemudian pilih person supaya ini menyeleksi secara otomatis pada bagian orangnya saja tapi disini aku masih mempunyai bagian-bagian yang masih belum rapi jadi aku bakalan menyeleksi secara manual saja kemudian aku bakal meletakkan subjek ini pada bagian tengah dan kita masuk ke menu adjust disini aku bakal menurunkan brightness semuanya supaya ini menjadi silhouette kemudian aku bakal menurunkan saturasi menjadi sekitar 50 supaya warnanya tidak terlalu keluar dan mengubah hue menjadi sekitar min 55 supaya warna kulit terlihat kemerahan dan aku bakal menurunkan shadow menjadi min 70 supaya ini terlihat lebih gelap mungkin saturasi menjadi min 30 saja dan langkah terakhir kamu bisa perbagus lagi dengan masuk ke menu effect disini kamu bisa menggunakan effect apapun dan aku bakal menggunakan filter PRPL2 kemudian mengubah fade menjadi sekitar 30 dan mari kita simpan foto ini ke galeri oke jadi begitulah 5 trik mengedit foto portrait dengan menggunakan aplikasi PeaceArt ini cukup keren jika kamu menerapkan ini pada foto profil, postingan sosial media, dan lain-lain jadi sekian dulu videonya terima kasih banyak telah menonton jika kamu suka dengan video ini silahkan tinggalkan like jangan lupa follow instagram ku and see you next time selamat menikmati Terima kasih.